Hasil laporan Dekan Lee menyebabkan Jitian Sing dan Yun Yao tertegun sejenak. Yan ditangkap dan dibawa ke Manor Bobrok. Dia sebenarnya tidak ditangkap dan dibawa ke Istana Umbra. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan kelanduanmu? Keduanya saling melirik dengan bingung, lalu buru-buru berdiri dan meninggalkan ruang rahasia untuk bergegas menuju Black Cloud Alley. Dekan Lee awalnya ingin mengirim tim mata-mata untuk melindungi mereka, tetapi Jitian Sing menolak. Mata-mata pavilion awan tersembunyi sebagian besar berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap inti asal, dan sama sekali tidak dapat membantu. Dekan Lee, Anda hanya perlu mengirim mata-mata untuk memimpin kami. Karena Jitian Sing telah berbicara, Dekan Lee secara alami melakukan apa yang diperintahkan, dan mengirim mata-mata muda yang cerdik dan gesit untuk memimpin Jitian Sing dan Yun Yao. Mereka bertiga meninggalkan cabang Hidden Cloud Pavilion dan bergegas menuju Black Cloud Alley dengan kecepatan tercepat mereka. Setelah satu jam, mereka bertiga tiba di Black Cloud Alley. Ketika Jitian Sing melihat situasi di gang dengan jelas, dia hanya merasa tidak percaya. Ini adalah gang tua dan kotor, dan di kedua sisi gang terdapat rumah-rumah rendah dari tanah, rumah berubin, dan gudang kayu. Tanahnya penuh lubang dan tertutup air berlumpur. Berjalan di gang, Jitian Sing melihat lebih dari 10 seniman bela diri dengan pakaian compang kemping yang memiliki rambut acak-acakan dan roboh di bawah atap gudang di pinggir jalan. Ada juga beberapa seniman bela diri yang mengenakan baju besi compang kemping yang berjalan keluar dari kedalaman gang, dan langkah kaki mereka goyah saat mereka terlatih-tatih melewati air berlumpur. Mereka bahkan belum berjalan mendekat ketika bau alkohol menyerang lubang hidung mereka, menyebabkan mereka mengangkat alis. Ini jelas beberapa pemabuk. Jitian Sing merasa sulit untuk percaya bahwa sebenarnya ada gang yang kotor, tidak teratur, dan keji di kota benua tengah yang berkembang pesat. Jika bukan karena Yun Yao memberitahunya bahwa kedalaman Black Cloud Alley adalah pintu masuk ke kota bawah tanah, dia akan benar-benar curiga bahwa dia telah memasuki daerah kumuh. Mereka bertiga dengan tenang dan diam-diam melewati gang, dan setelah berjalan lebih dari seribu meter, mereka tiba di ujung Black Cloud Alley. Di depan mereka ada sebuah rumah tua dan rendah, dan pintu bobroknya diwarnai dengan noda darah merah tua. Ada dua lentera merah besar tergantung di pintu, yang masih menyala dengan cahaya kuning redup. Jitian Sing masuk ke dalam rumah, melewati gunung dan kolam palsu di halaman, dan tiba di aula yang remang-remang. Seorang lelaki tua bungkup berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih diam-diam muncul di belakang mereka bertiga. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya. Suara rendah dan serak terdengar. Itu berisi aura hantu yang menakutkan, menyebabkan orang merasa merinding. Jitian Sing menoleh dan tidak bisa menahan cemberut saat melihat penampilan lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu membungkuk. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia kehilangan satu mata, dan ada beberapa luka pedang yang mengerikan. Telinganya juga botak, seperti habis dicukur. Pria tua bungkup dengan kulit sekering kulit pohon dan wajah menakutkan tampak seperti mumi yang merangkak keluar dari kuburan. Namun, Yun Yao telah memberitahu Jitian Sing bahwa lelaki tua berjubah hitam ini adalah hamba hantu yang legendaris, salah satu penjaga gerbang kota kegelapan. Tidak ada yang tahu tingkat kultifasi hamba hantu. Dia hanya memiliki aura hantu yang menakutkan di sekelilingnya, yang membuatnya tampak tak terduga. Namun, bahkan pembangkit tenaga listrik Sky Origin tahap 6 atau 7 tidak akan berani bertindak gegabuh di depan hamba hantu. Senior, ada yang harus kita lakukan di kota kegelapan. Tolong buat pengecualian. Jitian Sing membungkuk kepada hamba hantu. Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, dia menyerahkan tiga batu spiritual. Hamba hantu melirik Jitian Sing dengan mata kosongnya dan menyeringai dengan giginya yang jarang. He he, anak kecil, kamu cukup masuk akal. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan mengambil tiga batu spiritual dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Kemudian, dia memimpin Jitian Sing dan dua lainnya keluar dari aula dan berjalan ke ruang rahasia yang gelap. Di lantai ruang rahasia, ada susunan yang sangat rumit dan misterius. Ketika hamba hantu membuka barisan, sebuah lorong bawah tanah muncul di tanah. Pintu masuk gua itu gelap dan dingin. Itu jelas mengarah ke kota gelap. Jitian Sing, Yun Yao dan agen rahasia muda memasuki lorong bawah tanah satu per satu. Mereka berjalan di sepanjang lorong yang gelap dan dingin dan pergi ke bawah tanah. Jalan itu berkelok-kelok dan tidak diketahui seberapa jauh jalan itu berada di bawah tanah. Hingga dua jam kemudian, ketika sebuah jembatan muncul di depan lorong, ada sedikit cahaya di sekitarnya. Jitian Sing berjalan ke jembatan batu gelap dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Di bawah kakinya ada jembatan lengkung hitam yang panjangnya ratusan meter. Di bawah jembatan itu ada sungai besar yang lebarnya ratusan meter. Di sungai, ada air hitam yang bergejolak mengalir tanpa henti, mengeluarkan suara gemuruh. Di atas kepalanya ada kubah yang tingginya ribuan meter. Itu adalah lapisan batu di bawah kontinen Central City. Di kejauhan, ada langit kosong dan gelap. Bulan merah gelap mengambang di langit, memercikkan cahaya merah redup. Bumi di kejauhan sangat sunyi. Ada tembok kota yang runtuh, loteng dan aula, rumah yang runtuh, dan patung-patung besar yang setengah tersembunyi di lumpur. Berbagai pemandangan yang dialihat semuanya menunjukkan betapa megahnya kota kuno yang ditinggalkan ini dulu. Jitiansing berdiri di jembatan lengkung dan melihat sebentar. Kemudian dia menyeberangi jembatan batu. Di bawah bimbingan agen rahasia muda, dia berjalan ke kedalaman kota kegelapan. Sepanjang jalan, dia melihat istana dan pavilion bobrok di segala arah. Ada seniman bela diri misterius yang masuk dan keluar. Kebanyakan orang bertindak sendiri, mengenakan jubah lebar dan jubah yang menutupi wajah mereka, menyembunyikan wajah aslinya. Bahkan jika mereka tidak memakai jubah, mereka akan memakai topeng. Semua orang terburu-buru dan tidak pernah berbicara dengan orang asing. Di dalam bangunan yang hancur itu, ada banyak tempat bagi orang untuk berdagang dan menjual dagangannya. Sambil bergegas, Yun Yao berkata kepada Jitiansing dengan transmisi suara indra spiritual, Tiansing, meskipun kota kegelapan suram dan mengerikan, penuh kegelapan dan kekerasan, ada banyak ahli di sini. Dapat dikatakan bahwa ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Anda harus berhati-hati di sini. Meskipun penuh dengan sejumlah besar hal-hal jahat dan ganas yang dilarang keras beredar, ada juga banyak harta langka dan langka. Beberapa harta langka sering muncul. Pakar dari pasukan utama di kota Zongsu juga akan mengubah penampilan mereka dan diam-diam datang ke sini untuk memancing harta karun, atau untuk membeli bahan langka dan sebagainya. Dalam perjalanan, Yun Yao memperkenalkan kota kegelapan kepada Jitiansing secara mendetail. Jitiansing mengingat kata-katanya, berpikir bahwa itu mungkin berguna di masa depan. Setengah jam kemudian, agen rahasia muda membawa mereka berdua keluar rumah kuno dan bobrok. Manor ini meliputi area seluas 2000 meter. Itu seharusnya menjadi rumah yang megah, mulia dan termasyur. Namun, perang di zaman kuno menyebabkan setengah dari mansion tersebut runtuh. Banyak rumah dan istana runtuh, berubah menjadi lumpur dan kerikil di tanah, memperlihatkan potongan-potongan pagar dan dinding yang rusak. Tanah yang diaspal dengan lempengan hitam retak dengan banyak parit, dan banyak tumpukan kerikil berserakan. Seluruh Manor sunyi dan gelap. Tidak ada cahaya sama sekali, seperti tanah mati yang tak bernyawa. 652. Jitiansing dan Yun Yao bersembunyi di sudut gelap di luar Manor. Mereka bertiga diam-diam mengamati untuk sementara waktu. Manor itu masih sunyi senyap, dan tidak ada jejak cahaya atau bayangan. Jitiansing mengkhawatirkan keselamatan Yaner, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia menginstruksikan agen rahasia muda itu, kamu tinggal di sini dan berjaga-jaga di luar Manor. Besiaplah untuk membantu kami kapan saja. Agen rahasia muda itu menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan transmisi suara. Setelah itu, Jitiansing dan Yun Yao menahan aura mereka dan diam-diam menyelinap ke Manor Bobrok. Mereka bergerak menuju ke dalaman Manor. Kedua gerakan mereka ringan dan hati-hati. Mereka tidak membuat suara apapun. Setelah 15 menit, keduanya melewati reruntuhan dan tiba di kedalaman Manor. Mereka tiba di luar istana hitam besar. Istana ini adalah aula utama Manor. Meskipun dindingnya tertutup retakan, seluruh istana sedikit miring dan tampak seperti akan runtuh. Namun, Jitiansing mendeteksi bahwa istana ini dilindungi oleh formasi besar asal surga, dan ada aura seniman bela diri di istana. Tidak hanya itu, ada juga tiga fluktuasi True Origin yang suram dan gelap yang tersembunyi di beberapa rumah tua di belakang istana. Jitiansing menoleh untuk melihat Yun Yao dan mengirimkan transmisi suara. Yao Yao, ada empat penjaga tersembunyi di belakang istana. Namun, mereka hanya berada di tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tunggu aku di sini sebentar. Saya akan pergi dan menangani mereka terlebih dahulu sebelum saya dapat menghancurkan formasi besar pertahanan istana. Yun Yao menganggup dan mengirim transmisi suara. Tiansing, hati-hati. Jitiansing menganggup dalam diam. Sosoknya melintas dan terbang keluar. Setelah dua napas waktu, dia pindah ke belakang istana dan berada di dekat beberapa rumah di reruntuhan. Ketika dia semakin dekat, dia menggunakan indra spiritualnya untuk memindai dengan jelas. Ada total lima rumah yang relatif terawat, dan empat di antaranya telah ditempati. Keempat seniman bela diri mengenakan jubah hitam. Ada baju besi lembut dan cermin pelindung jantung di bawah jubah mereka. Mereka juga membawa pedang berharga, senjata tersembunyi, dan busur silang. Mereka diperlengkapi sepenuhnya. Apalagi jubah keempat orang ini dibordir dengan corak dan pola yang sama. Aura mereka juga suram dan mengandung bau darah. Meski berempat sedang bermeditasi di dalam ruangan, mereka tetap berjaga-jaga setiap saat. Melihat pemandangan ini, Jitiansing sedikit mengernyit saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia berpikir dalam hati, sepertinya keempat orang ini adalah pembunuh dari balai gembala jiwa, orang-orang yang menangkap Yaner. Mengandalkan kekuatannya, membunuh empat ahli tahap inti asal tingkat delapan sangatlah mudah. Namun, sangat sulit melakukannya tanpa memberi tahu para ahli dan pusat kekuatan di istana. Jitiansing merenung sejenak dan segera mendapat ide. Perisai Kaisar Bumi. Dia bergumam di dalam hatinya dan diam-diam menggunakan earth elemental true essence miliknya untuk menggali ke dalam tanah. Dia mengendalikan kekuatan earth true essence dan diam-diam bergerak di bawah tanah tanpa halangan apapun. Dia seperti ikan yang berenang di air. Dalam waktu singkat 10 nafas, dia berenang 100 meter di bawah tanah dan sampai di tanah sebuah rumah. Pembunuh Saul Seffert Hall di rumah itu masih bermeditasi di tempat tidur dan tidak menyadari bahaya yang mendekat sedikitpun. Saat berikutnya, Jitiansing muncul dari dinding di belakang si pembunuh. Dia muncul tanpa suara seperti hantu. Pada saat ini, dia hanya selangkah lagi dari pembunuh Saul Seffert Hall. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti kilat dan meraih leher si pembunuh. Retakan. Bersamaan dengan suara tulang yang hancur, leher pembunuh ini langsung dipatahkan oleh Jitiansing dan dia mati di tempat. Sampai saat kematiannya, dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tubuh pembunuh perlahan jatuh ke tempat tidur tanpa suara. Darah masih mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dan saat ini, Jitiansing sudah pergi dengan diam-diam. Dia pindah 20 langkah lagi ke bawah tanah dan memasuki kamar sebelah. Pembunuh berjubah hitam di ruangan ini samar-samar mendengar suara ringan dan mengungkapkan ekspresi bingung. Dia baru saja membuka matanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa seseorang muncul begitu saja dari dinding coklat tua di belakangnya. Retakan. Suara tulang pecah lainnya terdengar. Leher pembunuh ini juga dipatahkan oleh Jitiansing. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia mati di tempat. Kemudian, Jitiansing menyelinap ke kamar ketiga dan keempat dan membunuh dua pembunuh yang tersisa. Meskipun kedua pembunuh itu waspada, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Sebelum mereka bisa bereaksi, Jitiansing muncul seperti hantu dan diam-diam mengambil nyawa mereka. Jitiansing dengan mudah menangani empat pembunuh dari Hall of Sol Husbandri tanpa terlalu berisik. Dia diam-diam meninggalkan rumah dan kembali ke sisi Yunyao. Yunyao dengan cepat bertanya melalui transmisi suara, Jitiansing, apakah kamu sudah merawat mereka? Jitiansing menganggup dan menjawab melalui transmisi suara, ya, keempat pembunuh Sol Seffert Hall telah terbunuh. Kemudian, dia membawa Yunyao dan menyelinap keruntuhan di sisi istana. Dia mengamati formasi pertahanan diam-diam dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Setelah mengamati sebentar, dia mengerutkan kening dengan ragu dan berpikir, formasi pertahanan istana ini bukanlah formasi sisa dari zaman kuno. Itu didirikan dalam beberapa tahun terakhir. Aneh, ini hanya formasi asal surga kelas rendah biasa. Mungkinkah para ahli di istana ini memiliki pencapaian formasi yang sangat biasa? Jitiansing bingung dan meningkatkan kewaspadaannya. Dia menjelaskan situasinya kepada Yunyao. Kemudian, dia melakukan teknik formasi rahasia dan mulai memecah formasi. Formasi asal surga kelas rendah sangat mudah untuk Grandmaster formasi seperti dia. Itu bahkan tidak layak disebut. Hanya dalam beberapa menit, dia memecahkan lubang di formasi pertahanan. Us, suosh. Jitiansing dan Yunyao melewati lubang di formasi dan memasuki formasi pertahanan. Meskipun istana memiliki gerbang besi hitam, mereka tidak melewati gerbang tersebut. Mereka melewati jendela salah satu ruangan di lantai satu dan langsung masuk ke istana. Bagian dalam istana bobrok dan sangat tua. Itu penuh dengan retakan dan tumpukan kerikil dan puing-puing. Udara dipenuhi dengan bau lembab dan busuk. Itu memuakkan. Jitiansing dan Yunyao sama-sama memiliki kekuatan Heaven Origin Stage. Mereka menahan nafas dan cepat-cepat melewati istana, mencari jejak yaner. Keduanya melepaskan indraroh mereka untuk mengeksplorasi situasi di sekitar. Mereka tidak melewatkan kamar atau ruang rahasia apapun, bahkan di bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka menggeledah seluruh lantai pertama istana tetapi tidak menemukan apapun. Mereka baru saja naik ke lantai dua istana dan memasuki aula yang luas. Mereka akan menggunakan indraroh mereka untuk mencari. Pada saat ini, Jitiansing tiba-tiba melihat empat patung berdiri di empat sudut gelap aula. Setiap patung tingginya lebih dari tiga meter. Semuanya berwarna coklat tua dan ukirannya seperti aslinya. Mereka tidak terlihat seperti sisa-sisa dari zaman kuno. Dari segi penampilan, keempat patung itu semuanya dari klan iblis. Setengah dari mereka seperti manusia dan setengah lainnya seperti elang. Jitiansing melangkah ke arah salah satu patung dan bersiap untuk mengamatinya dari dekat. Namun, patung itu tiba-tiba bergerak dan membuka matanya, menampakkan sepasang mata cerah keemasan gelap. 653. Jitiansing melihat batu hitam di permukaan patung itu retak dan jatuh ke lantai. Hanya dalam beberapa napas, patung itu benar-benar hancur, menampakkan harpi setinggi tiga meter dengan tubuh yang kuat dan kuat. Setan ini memiliki kepala manusia dan tubuh elang. Ia memiliki sayap dan cakar elang yang tajam, tetapi ia juga memiliki sepasang lengan yang mirip dengan manusia. Itu menatap Jitiansing dengan seringai jahat di mata emasnya. Bocah manusia, beraninya kamu masuk ke Wandering Souls Fortress dan mengganggu tidur kami. Kamu mencari kematian. Para harpi membuka paruhnya yang tajam dan berbicara dalam bahasa manusia dengan aksen yang aneh. Pada saat yang sama, tiga patung lainnya di sudut aula retak dan menunjukkan tiga harpi dengan getaran ganas yang sama. Keempat harpi itu menatap Jitiansing dan Yunyao dengan dingin, perlahan mendekati bagian tengah aula. Yunyao memegang Cold Moon Sword, berdiri berdampingan dengan Jitiansing, melihat sekeliling dengan waspada. Tiansing, ini adalah pria bersayap mata emas. Ia cepat dan kuat, ia pandai bertarung. Dikatakan bahwa ras ini musnah seribu tahun yang lalu. Hanya ada beberapa pria bersayap mata emas yang tersisa. Saya tidak berharap melihat empat dari mereka di sini. Pria bersayap mata emas. Jitiansing mengangkat alisnya dan dengan santai berkata, mereka hanyalah empat binatang tingkat dua tahap asal langit. Apa yang perlu ditakutkan? Dia dengan dingin menatap pria bersayap mata emas dan bertanya, dua hari yang lalu, apakah balai peternakan jiwa menangkap seorang anak laki-laki dan menahannya di sini? Pria bersayap mata emas menunjukkan ekspresi mengejek. Nak, apa itu balai peternakan jiwa? Saya belum pernah mendengarnya. Adapun bocah manusia, saya sudah memakannya sejak lama. Dia enak. Karena kalian berdua ada di sini, aku akan makan enak hari ini. Cek, cek. Meskipun Jitiansing tahu bahwa makhluk bersayap bermata emas itu berbohong, dia masih marah. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Kamu mengejar kematian. Jitiansing berteriak dan tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menembakkan cahaya pedang yang berapi-api ke arah pria bersayap mata emas. Flash naga merah. Cahaya pedang api sepanjang 10 meter menerangnya olah yang luas seperti naga api. Itu akan mengenai pria bersayap mata emas. Murid pria bersayap mata emas menyusut. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya kemasan, dan dia dengan cepat mengelak. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak secepat red dragon flash milik Jitiansing. Bang! Dengan suara teredam, crimson dragon flash menembus dada pria bersayap mata emas, menghancurkan jantung dan organ dalamnya. Tubuhnya setinggi 3 meter meledak berkeping-keping daging dan darah, berhamburan di sudut aulah. Tiba-tiba, udara mencium darah mata emas. Tiga makhluk bersayap bermata emas lainnya menyeringai dingin, memikirkan bagaimana cara menyiksa Jitiansing dan Yun Yao. Tiba-tiba, mereka melihat rekan mereka telah terbunuh oleh serangan pedang. Mereka bertiga tercengang, dan mata emas mereka dipenuhi dengan kengerian. Memanfaatkan kesempatan itu, Jitiansing menggunakan Golden Emperor Slash dan menyerbu ke arah pria bersayap bermata emas lainnya dengan keganasan yang tak tertandingi. Yun Yao juga melambaikan Cold Moon Swat dan menggunakan Heavenly Star 5 Swats. Dia menebas lima lampu pedang besar dan menyerang pria bersayap mata emas di sebelah kiri. Tiga pria bersayap mata emas akhirnya kembali sadar dan meraum dengan marah. Mereka mengepakkan sayap dan menggunakan teknik rahasia. Mereka menembakkan bilah cahaya dan bayangan yang tajam untuk memblokir serangan kedua orang itu. Lampu pedang dan bayangan pedang dari kedua belah pihak berbenturan dengan keras, menciptakan suara gemuruh keras yang bergema di aula. Gelombang kejut yang tak tertandingi menghantam aula dengan keras, menyebabkan retakan besar muncul di tanah dan dinding. Seluruh istana juga bergetar hebat. Tebasan mata emas Jitiansing tak terbendung. Itu memotong semua rintangan dan menabrak Golden Eye Winget Man. Pria bersayap mata emas itu terbelah dua oleh pedang raksasa. Tubuh dan darahnya berserakan di tanah. Dua pria bersayap mata emas yang tersisa ditakuti oleh kekuatan Jitiansing. Mereka menyerang dua kali secara simbolis dan kemudian mundur dengan tergesa-gesa. Mereka ingin melarikan diri dari aula. Namun, Jitiansing bertekad untuk membunuh mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Pecahan air. Dia melepaskan cahaya pedang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter dan membunuh pria bersayap mata emas di tempat. Dia juga menghancurkan seluruh dinding aula. Yun Yao juga menggunakan moonlight essence. Dia menebas bila cahaya berbentuk bulan sabit dan membunuh pria bersayap mata emas lainnya di tempat. Dalam sekejap mata, keempat pria bersayap mata emas terbunuh. Ola itu juga terkoyak. Seluruh istana berada di ambang kehancuran. Batu-batu besar terus berjatuhan. Keempat pria bersayap mata emas ini hanyalah penjaga. Ada dalang yang lebih kuat di belakang mereka. Mereka pasti sudah waspada sekarang. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mencari secara terpisah sekarang untuk menghindari kecelakaan yang terjadi pada Yan. Jitian sing gelisah di dalam hatinya dan menginstruksikan Yun Yao melalui transmisi suara. Keduanya buru-buru meninggalkan Ola yang rusak dan bergerak cepat seperti embusan angin di lantai dua istana saat mereka melepaskan sens spiritual mereka untuk mencari keberadaan Yaner. Keduanya bertindak secara terpisah dan menghabiskan seratus napas waktu untuk mencari semua seratus kamar plus di lantai dua istana. Namun, mereka tidak dapat menemukan Yaner. Karena itu, keduanya buru-buru bergegas ke lantai tiga istana. Lantai ini jelas merupakan tempat rahasia istana. Hanya ada sepuluh kamar plus dan dua kamar rahasia. Setiap kamar dan ruang rahasia sangat luas. Selain itu, formasi besar pertahanan didirikan, dan bahkan ada beberapa seniman bela diri manusia yang bertindak sebagai penjaga. Namun, seniman bela diri manusia itu hanya memiliki kekuatan di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap inti asal. Ji Tian Xing dan Yun Yao menggunakan beberapa trik dan hanya menggunakan tiga hingga lima gerakan untuk langsung membunuh para penjaga. Setelah mereka membunuh semua penjaga, keduanya buru-buru mulai mencari. Formasi besar pertahanan dari berbagai ruangan dan ruang rahasia mampu menghalangi deteksi sens spiritual, menyebabkan kecepatan pencarian mereka menjadi sangat lambat. Tepat ketika mereka berdua dengan sabar membuka formasi, Ji Tian Xing tiba-tiba merasakan bahwa aura yang suram dan tidak jelas diam-diam melarikan diri dari istana dan terbang ke arah luar. Mau kabur. Alisnya terangkat saat dia mengeluarkan teriakan dingin, dan kemudian sosoknya keluar dari istana dan diusir. Swosh! Dia berubah menjadi cahaya emas yang mengalir yang menghancurkan lubang besar di dinding istana sebelum terbang ke langit malam yang redup dan tanpa cahaya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan dan melihat sosok kurus berjubah hitam menggendong seorang anak laki-laki saat terbang dengan cepat di langit malam sejauh 200 meter. Bajingan, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Ji Tian Xing berteriak dengan marah dengan aura pembunuh, dan kemudian dia meledak dengan true essence yang luas saat dia mengejar sosok itu seperti cahaya yang mengalir. Desir. Dalam sekejap mata, dia mengejar sosok berjubah hitam itu dan menghentikan sosok berjubah hitam di langit di atas reruntuhan Manor. Sementara itu, Ji Tian Xing melihat dengan jelas bahwa sosok berjubah hitam itu adalah seorang lelaki tua kurus dan jorok. Rambut panjangnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya dan hanya memperlihatkan sepasang mata yang berkedip-kedip dengan api. 654. Yaner dalam keadaan koma, nafasnya sangat lemah, dan wajahnya yang tampan sepucat kertas. Jubah putihnya berlumuran darah merah tua, dan ada beberapa luka yang terlihat jelas di tubuhnya, begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Rupanya, Yaner telah bertarung sengit dengan para pembunuh di Hall of Soul sebelum dia ditangkap. Saat ini, Yun Yao juga telah tiba. Dia berdiri 100 meter di belakang pria tua berjubah hitam itu dan mengelilinginya dengan Ji Tian Xing. Dia juga melihat Yaner, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Wajahnya berubah dingin seperti es. Dalam benak mereka, kehidupan Yaner sangat sulit, dan dia telah mengalami banyak kesulitan, yang membuat mereka merasa kasihan padanya. Pada saat ini, ketika mereka melihat Yaner terluka parah, mereka sangat marah, dan niat membunuh yang kuat keluar dari tubuh mereka. Ji Tian Xing menatap pria tua berjubah hitam itu dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Mengapa Anda ingin menangkap Yaner? Pria tua berjubah hitam itu menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan suara yang dalam dan serak, Nak, ini antara aku dan dia. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda tidak ingin mati, menyingkirlah. Ji Tian Xing berpikir bahwa lelaki tua berjubah hitam itu telah meminta para pembunuh dari Aula Ji Wa untuk menangkap Yaner untuk menghadapinya. Tapi dia tidak menyangka pria tua berjubah hitam itu memiliki dendam pribadi terhadap Yaner. Pada saat ini, Yun Yao mengarahkan pedangnya ke pria tua berjubah hitam itu dan berteriak dengan marah, omong kosong. Yaner baru berusia 11 tahun. Dia belum pernah berkecimpung di dunia persilatan. Bagaimana dia bisa menjadi musuhmu? Yaner baru berusia 11 tahun, sedangkan lelaki tua berjubah hitam itu sudah tua. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki dendam satu sama lain. Pria tua berjubah hitam itu tidak banyak menjelaskan. Matanya berkilat dengan api spiritual, dan dia bertanya dengan suara yang dalam dan dingin, sepertinya kalian berdua bertekad untuk menjadi musuhku. Jika demikian, saya akan memenuhi keinginan Anda dan mengirim Anda berdua ke surga. Niat membunuh Ji Tian Xing keluar dari tubuhnya. Dia mencibir dengan jijik, kamu hanya orang tua cacat di tingkat kelima tahap asal langit. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Serahkan juniorku, atau aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Saat dia berbicara, esensi sejati di tubuhnya berakselerasi, dengan cepat mengumpulkan kekuatan, dan auranya menjadi sangat sombong dan tirani. Pria tua berjubah hitam itu mencibir, meraih Yaner dan melemparkannya ke langit malam yang jauh. Yaner yang tidak sadar memotong langit malam dan jatuh ke arah reruntuhan yang jaraknya seribu meter. Sua. Melihat ini, Yun Yao bergegas mendekat tanpa ragu, ingin menangkap Yaner sebelum dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, niat membunuh yang suram melintas di mata pria tua berjubah hitam itu. Dia tiba-tiba menarik pisau melengkung hitam dan menebas tiga lampu pisau hitam ke arah Yun Yao. Mati. Pedang hitam pekat memancarkan aura kuno. Itu jelas bukan barang biasa. Tiga lampu sabar hitam pekat yang panjangnya 30 meter dan mengandung aura kematian yang pekat diam-diam melesat melintasi langit malam dan hendak menebas Yun Yao. Yun Yao merasakan ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk mengelak. Tiga lampu pedang hitam pekat menyelimuti sosoknya dan hendak membunuhnya. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing, yang sudah lama siap, bergegas ke sisi Yun Yao dalam sekejap. Dia berdiri di depan Yun Yao dan menggunakan teknik Golden Rock Wings Fusion, menggunakan sayap emasnya untuk memblokir cahaya pedang yang turun dari langit. Bang! 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 Lampu pedang besar menebas sayap emas, menghasilkan suara teredam yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat membuat Yun Yao terbang mundur dan dia jatuh ke tanah bersama Yaner. Ji Tian Xing tidak terluka. Dia meraung dengan aura pembunuh dan bergegas menuju pria tua berjubah hitam itu. Tebasan emas. Dalam kemarahan, dia menggunakan jurus pembunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Dia melepaskan pedang emas raksasa yang panjangnya 100 meter dan menebas pria tua berjubah hitam itu dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Begitu pedang emas raksasa itu muncul, kecemerlangannya yang menyilaukan menyinari seluruh manor. Tanah dan reruntuhan coklat tua juga diterangi dengan detail terbaik. Cahaya keemasan yang menyilaukan juga dengan jelas memantulkan kengerian di mata lelaki tua berjubah hitam itu. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing, yang baru berusia 18 atau 19 tahun, dapat melakukan teknik pedang yang begitu menakutkan. Pada saat kritis ini, lelaki tua berjubah hitam itu menyingkirkan pedang hitamnya dan membalik telapak tangannya. Kuali perunggu sederhana dan berbintik-bintik muncul dari udara tipis. Kauldron menstabilkan langit dan bumi. Pria tua berjubah hitam itu mengaktifkan vital esens miliknya yang agum dan menuangkannya ke dalam kuali. Tiba-tiba, kuali perunggu membesar seukuran rumah dan menyelimutinya. Aura yang kuat dan luas keluar dari kuali, menyebabkan Ji Tian Xing merasakan aura kuno dan tak terbatas. Dentang. Dalam suara yang menghancurkan bumi, pedang emas raksasa menebas kuali perunggu. Tiba-tiba, kuali perunggu jatuh dari langit dan menabrak Manor Bobrok, menciptakan lubang yang dalam dengan radius seribu meter. Pedang emas raksasa itu juga meledak dengan keras, mengeluarkan gelombang kejut seperti semburan cahaya kemasan, menyapu ke segala arah. Seluruh Manor hancur, tembok yang rusak dan reruntuhan bata diledakan menjadi debu oleh gelombang kejut. Untungnya, Yun Yao telah melarikan diri dari Manor bersama Yaner dan bersembunyi di reruntuhan beberapa mil jauhnya, menghalangi pemboman gelombang kejut. Di lubang yang dalam, retakan besar muncul di permukaan kuali perunggu. Api merah yang mengamuk terus-menerus muncul dari celah itu. Ji Tian Xing terbang di atas lubang yang dalam dan melihat ke bawah ke kuali perunggu. Dia akan melakukan skill uniknya lagi. Meskipun kuali perunggu ini adalah harta kuno, itu adalah harta tingkat atas Tian Yuan dan bisa disebut alat ajaib. Namun, kuali perunggu ini terlalu tua dan bobrok, dan kekuatannya sangat lemah. Ji Tian Xing akan dapat memecahkan kuali jika dia menebas beberapa kali lagi. Pada saat ini, kuali tiba-tiba menyusut ribuan kali, dan sosok lelaki tua berjubah hitam itu muncul lagi. Dia aman dan sehat, tetapi matanya sedikit ganas dan gila. Kamu bajingan kecil yang tercela, kamu benar-benar menghancurkan harta orang tua ini. Aku akan membunuhmu dan menggunakan daging dan darahmu untuk memberi makan ular spiritual. Pria tua berjubah hitam itu mengutuk dengan nada ganas. Dia dengan cepat menyingkirkan kuali perunggu dan melambaikan tangannya untuk menyemburkan api merah. Uus! Api merah terbang ke langit malam dan segera membesar dalam ukuran yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, ular api spiritual berwarna-warni muncul. Itu terbang dengan cepat di langit malam dan bergegas menuju Ji Tian Xing. Ular api spiritual panjangnya ratusan meter. Itu seperti naga api ilahi. Itu dikelilingi oleh api yang mengerikan dan memancarkan panas yang menakutkan. Udara ke segala arah terbakar bersih oleh suhu tinggi. Area dalam radius seribu meter menjadi vakum. Tembok yang rusak dan reruntuhan bata di tanah terbakar merah dan berubah menjadi magma merah tua. Saat spiritual snake of flame terbang, magma merah gelap di tanah juga terbang ke langit. Itu memadat menjadi pilar magma dan meledak ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing merasakan kekuatan menakutkan dari ular api spiritual. Dia mengerutkan kening dan matanya menjadi serius. Apakah ini harta karun atau binatang iblis? Ada sembilan warna api yang berbeda. Ular api spiritual seperti naga besar ini bukanlah senjata sihir atau binatang iblis. Itu adalah nyala api dengan kecerdasan. 655 Ular spiritual sembilan api menembus langit malam dengan kecepatan kilat dan menerkam Ji Tian Xing. Ji Tian Xing membuat keputusan cepat untuk menggunakan keahlian utamanya. Dia melepaskan air hitam yang menutupi langit dan meledakannya ke arah ular spiritual sembilan api. Tali air hitam Kekuatan agung dari air hitam memadat menjadi kolom air hitam yang panjangnya seratus meter. Itu seperti naga ilahi yang gelap dan dingin. Air bisa melawan api. Air hitam adalah inti dari elemen air dan lebih kuat. Ledakan Dalam suara yang memekakkan telinga, tali air hitam dan ular spiritual sembilan api bertabrakan dan menciptakan gelombang kejut yang menyapu langit. Langit dipenuhi air hitam dan api berbagai warna, memercik ke segala arah. Air dan api tidak cocok. Kedua kekuatan membatalkan satu sama lain dan dengan cepat runtuh. Hanya dalam dua nafas, tali air hitam runtuh dan menghilang sepenuhnya. Ular spiritual sembilan api yang besar juga telah menyusut beberapa kali. Panjangnya hanya belasan meter. Bahkan api sembilan warna yang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya telah meredup secara signifikan. Namun, sebelum Jitiansing bisa menghela nafas lega, lebih dari sepuluh kolom magma merah tua meledak ke arahnya dengan kekuatan dahsyat. Uuswoshwosh. Setiap pilar magma sebesar naga, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jitiansing dikelilingi oleh pilar lava dari segala arah. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Pada saat kritis ini, dia melipat sayap emasnya tanpa ragu. Perpaduan sayap Raja Wali Emas. Sepasang sayap emas besar melilitnya, melindungi tubuhnya dengan erat. Bum-bum-bum. Sebanyak 16 kolom magma meledakan sayap emas dan langsung menenggelamkan sosok Jitiansing. Pada saat itu, api membubung di langit dan magma memercik. Seolah-olah matahari merah cerah telah menerangi langit dan menerangi sekitar 10 mil. Tetua berjubah hitam melebarkan matanya dan menatap api dan magma di langit. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Menurutnya, Jitiansing pasti akan terluka di tempat setelah diledakkan oleh kolom magma. Namun, sesepu berjubah hitam itu langsung melihat sosok Jitiansing saat hujan magma turun dari langit. Jitiansing berdiri di langit, tanpa cedera. Dia menatapnya dengan dingin, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Tebasan logam Jitiansing meraung dengan marah dan melepaskan cahaya pedang emas sepanjang 100 meter yang menebas pria tua berjubah hitam itu. Pedang emas raksasa merobek langit malam dengan kecepatan kilat, mengandung aura yang sangat mendominasi dan ganas. Orang tua berjubah hitam telah melihat kekuatan teknik pedang ini. Bahkan kualipil perunggu memiliki celah besar. Ketika dia melihat pedang emas raksasa datang ke arahnya, ekspresinya segera berubah, memperlihatkan ekspresi ketakutan yang intens. Pada saat kritis, dia membentuk segel misterius dengan kedua tangannya. Dia mengaktifkan kekuatan agungnya dan menembakkan api merah ke ular spiritual sembilan api. Seketika, tubuh ular spiritual sembilan api melebar sekali lagi, kembali ke panjang 100 meter. Perlindungan ular spiritual Saat pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan suara rendah, ular spiritual sembilan api raksasa melilitnya dan terbang dengan cepat. Tubuh besar sembilan ular spiritual api melilitnya beberapa kali, melindunginya dengan sangat baik. Saat berikutnya, pedang emas raksasa menebas tubuh sembilan ular spiritual api dengan keras, menciptakan suara yang keras dan tumpul. Ledakan Pedang emas raksasa itu runtuh di tempat, meledak menjadi pecahan cahaya keemasan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ular spiritual sembilan api dan lelaki tua berjubah hitam itu sama-sama terlempar ke belakang. Mereka membentuk busur di langit malam dan jatuh ke arah reruntuhan di bawah. Selain itu, ular spiritual sembilan api terluka parah. Tubuhnya menyusut lagi dan mengeluarkan tangisan sedih. Melihat ini, Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ular spiritual sembilan api ini agak aneh. Itu bisa memblokir gerakan membunuhku berkali-kali. Ji Tianxing dapat mengetahui bahwa meskipun ular spiritual sembilan api bukanlah artefak surgawi, kekuatan dan efeknya lebih baik daripada artefak surgawi. Itu pasti kartu truf orang tua berjubah hitam itu. Sebuah ide muncul di benaknya. Dia ingin menangkap ular spiritual sembilan api dan mempelajarinya dengan cermat. Tampaknya ular spiritual sembilan api dan lelaki tua berjubah hitam itu akan jatuh keruntuhan di bawah. Tepat ketika mereka akan menyentuh tanah, ular spiritual sembilan api berhenti jatuh. Itu merentangkan tubuhnya yang besar dan menangkap lelaki tua berjubah hitam itu. Swash! Dengan kilatan api, ular spiritual sembilan api terbang kembali di punggungnya. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu telah melihat kekuatan dan kemampuan Jitiansing. Dia tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Dia tidak ingin terjerat dengan Jitiansing. Dia menginjak ular spiritual sembilan api dan lari secepat bintang jatuh. Kau masih ingin melarikan diri dalam mimpimu. Jitiansing berteriak dengan niat membunuh dan mengejar lelaki tua itu tanpa ragu. Swash! Dia berubah menjadi bintang jatuh emas dan menembus langit malam seperti pedang tajam, Hanya dalam waktu dua puluh nafas, Jitiansing berhasil menyusul ular spiritual sembilan api. Dia hanya ragu sesaat sebelum dia mengaktifkan pedang embryo di perutnya. Itu berubah menjadi pedang emas besar dan menyerang pria tua berjubah hitam itu. Pedang penghakiman Pedang emas besar itu panjangnya tiga puluh meter dan memiliki sepasang sayap yang dibentuk oleh cahaya kemasan. Itu berisi aura tak terbendung yang bisa menembus segalanya. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat pedang penghakiman datang ke arahnya, wajahnya berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pedang penghakiman lebih dari dua kali kekuatan tebasan emas. Jika dia menggunakan ular spiritual sembilan api untuk memblokirnya, ular spiritual kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Pada saat kritis ini, lelaki tua berjubah hitam mengeluarkan wadah perunggu hijau tanpa ragu-ragu. Pergilah, wadah universal. Dia berteriak dan menyuntikkan true core power miliknya ke dalam green bronze crucible. Wadah perunggu hijau berkembang ribuan kali. Kemudian, dia mengendalikan wadah perunggu hijau dan menghancurkannya ke arah Jitiansing. Pada saat berikutnya, pedang penghakiman dan wadah perunggu hijau bertabrakan di langit dan terjadilah ledakan yang memekakkan telinga. Sial! Seberapa kuat pedang penghakiman? Wadah perunggu hijau, yang berukuran sebesar rumah, hancur berkeping-keping oleh pedang penghakiman. Itu meledak menjadi 48 ribu keping dan tersebar ke segala arah. Wadah perunggu hijau, yang merupakan artefak asal surga teratas, dihancurkan berkeping-keping oleh pedang Jitiansing. Ledakan yang memekakkan telinga dan gelombang kejut yang dahsyat, bercampur dengan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dari wadah perunggu hijau, menyapu area dengan radius beberapa ribu meter. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat wadah perunggu hijau dihancurkan, dia patah hati. Namun, betapapun berharganya crucible perunggu hijau, itu tidak sepenting ular spiritual sembilan api. Dia mengorbankan wadah perunggu hijau untuk memblokir gerakan pembunuhan Jitiansing. Dia telah mencapai tujuannya. Ketika crucible perunggu hijau hancur berkeping-keping, dia sudah menunggangi ular spiritual sembilan api dan melarikan diri kekejauhan. Pedang penghakiman juga menghabiskan banyak energi dan pancarannya meredup. Swosh! Pedang raksasa itu kehilangan pancarannya yang menyilaukan dan tiba-tiba menyusut berkali-kali. Itu terbang kembali ke Jitiansing dan kembali ke perutnya. Jitiansing menatap langit di depannya. Ketika dia melihat pria tua berjubah hitam itu terbang dengan sembilan ular spiritual api, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. 656. Jitiansing dan lelaki tua berjubah hitam, dua orang, terbang melintasi langit malam satu demi satu. Kecepatan mereka secepat kilat. Pergerakan kedua orang yang bertarung itu terlalu besar. Tidak hanya menghancurkan seluruh Manor, tetapi juga mengeluarkan suara keras yang memekakan telinga dan menyalakan api yang mengerikan. Dengan Manor sebagai pusatnya, para seniman bela diri dalam radius 10 mil semuanya waspada. Dari sekian banyak reruntuhan dan rumah di sekitarnya, setidaknya beberapa lusin sosok terbang keluar. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga Origin Core Realm dan Heavenly Origin Realm. Banyak indera spiritual tak terlihat menyebar, diam-diam menyelidiki situasi di medan perang. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam menatap Jitiansing dan lelaki tua berjubah hitam di langit. Di kota gelap bawah tanah, ketertiban kacau, penuh darah dan pembantaian. Akan ada seniman bela diri yang bertarung setiap hari. Pertempuran bisa pecah kapan saja dan di mana saja. Semua orang sudah lama terbiasa. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik yang ketakutan itu hanya bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Tidak ada yang muncul untuk campur tangan dalam masalah ini. Selain itu, semua orang dapat mendeteksi bahwa Jitiansing dan lelaki tua berjubah hitam itu sama-sama pembangkit tenaga asal surgawi dengan kekuatan luar biasa. Orang biasa sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengintervensi mereka berdua. Jitiansing mengejar lelaki tua berjubah hitam itu dan segera meninggalkan reruntuhan istana, terbang menuju ke dalaman kota gelap bawah tanah. Yun Yao membawa Yan Er yang terluka parah dan tidak sadarkan diri dan segera menindak lanjutinya. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat. Dia hanya mengejar jarak pendek dan sudah kehilangan dia. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa berhenti mengejar dan membawa Yan Er ke pintu keluar kota gelap bawah tanah, bersiap untuk meninggalkan kota gelap. Jitiansing mengejar pria tua berjubah hitam itu dan memasuki ke dalaman kota yang gelap tidak lama kemudian. Rumah dan bangunan di sekitarnya menjadi semakin padat. Sebagian besar bangunan terpelihara dengan baik. Ada juga banyak rumah dan istana yang dibangun kembali. Di bawah tirai malam yang redup, banyak rumah dan bangunan yang diterangi lampu. Ada juga banyak aura seniman bela diri yang kacau, serta suara berisik. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu turun dari langit dan mengebor sebuah rumah dan jalan tua. Jitiansing mengejar tanpa berpikir, menggunakan indera spiritual untuk mencari jejak lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu sangat akrab dengan lingkungan dan medan kota gelap bawah tanah. Dia memasuki jalan dan gang tua, berlarian seperti tikus di dalam terowongan. Keberadaannya juga menjadi tidak menentu, sehingga sulit bagi orang untuk menangkapnya. Jitiansing mencoba yang terbaik untuk mengikuti dari dekat, tetapi setelah melewati tiga jalan, dia tidak dapat lagi menemukan jejak lelaki tua berjubah hitam itu. Dia melepaskan indera spiritualnya yang tak terlihat untuk menutupi area dengan radius 500 meter. Dia dengan hati-hati mencari aura lelaki tua berjubah hitam itu, bahkan tidak melepaskan sudut dan bawah tanah. Namun, setelah mencari di separuh jalan, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan benar-benar kehilangannya. Hasil ini membuat wajahnya muram, dan dia bergumam dengan marah, sialan, mengandalkan keakrabannya dengan kota bawah tanah, dia benar-benar menyingkirkanku. Tidak mungkin, lagi pula, dia memasuki kota gelap bawah tanah untuk pertama kalinya, dan matanya benar-benar hitam. Pria tua berjubah hitam itu jelas telah tinggal di kota kegelapan selama bertahun-tahun dan tahu setiap jalan dan sudut seperti punggung tangannya. Ji Tian Xing berdiri di luar istana di ujung jalan. Alisnya berkerut erat saat niat membunuh melintas di matanya. Lain kali aku bertemu dengannya, aku benar-benar tidak akan membiarkannya kabur. dan hendak berbalik dan pergi. Tapi tepat pada saat ini, empat sosok tiba-tiba keluar dari istana hitam di belakangnya, tiba di sisinya dengan cepat seperti kilat. Desir, 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 desir. Empat seniman beladiri manusia yang mengenakan baju besi hitam menghunus pedang dan pedang mereka satu demi satu mengelilinginya. Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan tatapannya dengan dingin melirik keempat seniman beladiri. Dia melihat bahwa keempat seniman beladiri manusia ini semuanya memiliki kekuatan di sekitar tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Mereka mengenakan baju besi standar dan tampaknya menjadi penjaga istana. Salah satu seniman beladiri dengan sosok tinggi dan kokoh menatapnya dengan tatapan mengerikan dan berteriak dengan suara yang dalam, siapa kamu, untuk benar-benar berani menggunakan indra spiritualmu untuk memata-mate istana bayangan kegelapan kita. Mendengar kata-kata orang ini, alis Ji Tian Xing langsung terangkat, dan cahaya aneh melintas di matanya. Istana bayangan gelap, ini istana bayangan gelap. Sebelumnya, dia mengejar lelaki tua berjubah hitam itu ke sini dan benar-benar kehilangan aura dan petunjuknya. Dia memang menggunakan indra spiritualnya untuk menyelidiki situasi di dalam istana, mencari keberadaan lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak lelaki tua berjubah hitam itu, dan hanya mendeteksi bahwa ada lebih dari 100 seniman beladiri yang tinggal di dalam istana. Seniman beladiri itu sebagian besar adalah ahli tahap inti asal, dan bahkan ada beberapa ahli tahap asal langit yang menahan benteng. Jitiansing tidak tahu di mana istana ini berada, dan baru saja akan berbalik dan pergi. Tanpa diduga, keempat penjaga bergegas keluar dan mengelilinginya, membiarkan dia mengetahui bahwa istana ini adalah istana bayangan kegelapan. Jitiansing agak terkejut, dan wajahnya menunjukkan seringai main-main. Pantas saja aura si cacat tua itu menghilang saat dia melarikan diri ke sini. Sepertinya dia kemungkinan besar bersembunyi di dalam Dark Shadow Palace. Empat penjaga lapis baja tidak menyadari ketidaknormalan Jitiansing. Orang yang memimpin masih memiliki tatapan sedingin es, dan dia dengan marah berteriak dengan aura pembunuh, bicaralah dengan cepat. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan dengan memata-matai rahasia istana bayangan kegelapan dengan niat buruk? Jitiansing tidak menjawab pertanyaannya, dan malah bertanya, apakah istana bayangan gelap ini milik keluarga duanmu? Wajah keempat penjaga berubah, dan cahaya dingin melintas di mata pemimpin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, kamu pencuri, kamu benar-benar memiliki motif tersembunyi. Turunkan dia. Mengikuti teriakan dingin pemimpin, mereka berempat mengayunkan pedang mereka, dan cahaya pedang yang menyelaukan menebas ke arah Jitiansing. Huff, mencari kematianmu sendiri, Jitiansing dengan dingin tertawa, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Dia menutup mata terhadap cahaya pedang yang menebas ke arahnya dari segala arah, dan secepat kilatan cahaya, dia melambaikan tangannya dan menembakkan empat lampu pedang emas. Swash, 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 swash. Cahaya pedang yang tajam menyala dengan liar, dan dalam sekejap, itu menebas leher keempat penjaga itu, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Tubuh keempat penjaga itu langsung membeku, dan mereka berhenti mengayunkan pedang mereka. Tangan mereka mencengkeram leher mereka, dan mata mereka membelalak ngeri. Serangan mereka dengan mudah dihindari oleh Jitiansing. Serangan mereka mendarat di tanah batu hitam kuno dan menghasilkan suara teredam, bang, 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 bang. Sesaat kemudian, mereka berempat tewas, dan mereka jatuh ke tanah dengan plop-plop dan tidak lagi mengeluarkan suara. Saat ini, Jitiansing sudah berjalan ke pintu masuk istana bayangan kegelapan, dan dia mengangkat kakinya untuk menendang pintu batu berat setinggi 10 meter. Bam! Dalam suara yang memekakan telinga, pintu batu hitam yang beratnya puluhan ribu kilogram ditendang oleh kakinya, dan jatuh ke tanah berkeping-keping, menyebabkan seluruh istana berguncang tanpa henti. Para seniman bela diri di Dark Shadow Palace segera disiagakan, dan sekelompok besar penjaga berbaju hitam bergegas secepat angin. Siapa ini? Beraninya kau masuk tanpa izin ke Dark Shadow Palace? Anda mencari kematian. Beraninya kau membuat masalah di Dark Shadow Palace? Anda pasti lelah hidup. Hentikan omong kosong itu, bunuh dia. Serang bersama. Selusin penjaga pertama yang mencapai pintu masuk meraum dengan niat membunuh, dan segera mengayunkan pedang dan pedang mereka ke Jitiansing, melancarkan pengepungan. 657. Sebelum memasuki kota gelap bawah tanah, Yun Yao memberitahu Jitiansing sebelumnya bahwa Istana Dark Shadow adalah milik keluarga duanmu. Agar lelaki tua berjubah hitam itu dapat menginstruksikan para pembunuh balai gembala jiwa untuk menangkap Yan Er, dia pasti memiliki hubungan dengan keluarga duanmu. Selanjutnya, dia menghilang ketika dia melarikan diri ke sekitar Istana Dark Shadow. Jitiansing punya alasan untuk percaya bahwa dia kemungkinan besar bersembunyi di Istana Dark Shadow. Oleh karena itu, Jitiansing ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan lelaki tua berjubah hitam itu, dia juga akan menghancurkan Istana Dark Shadow. Ketika lebih dari selusin penjaga Origin Core Realm bergegas mendekat, Jitiansing memutar esensi sejatinya yang agung, memadatkannya menjadi perisai esensi sejati, melindungi dirinya sendiri. Bang, bang, bang. Beberapa lusin lampu pedang dan bayangan pedang menebasnya, tetapi semuanya diblokir oleh perisai esensi sejati. Dia melambaikan kedua telapak tangannya, sepuluh jarinya menjentikan berulang kali, terus-menerus menembakkan sinar pedang emas, menyerbu ke arah penjaga lapis bajah hitam di sekelilingnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan bersamaan, memancarkan suara menusuk telinga yang tajam merobek udara, membawa kepulan bunga darah merah tua. Satu demi satu penjaga lapis bajah hitam memiliki tenggorokan atau hati mereka tertusuk oleh cahaya pedang emas, jatuh ke tanah di tempat, tidak bisa bangun. Apalagi memblokir cahaya pedang emas yang dilepaskannya. Setelah beberapa napas pendek, lebih dari selusin penjaga di sekitarnya semuanya terbunuh di tempat. Lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, menyebabkan aulah dipenuhi dengan bau darah yang kental. Tapi Jitian Sing sama sekali tidak terluka. Seluruh tubuhnya bahkan tidak berlumuran darah. Dia melangkah melintasi aulah yang luas dan berjalan menuju kedalaman istana Dark Shadow. Penjaga lapis bajah hitam terus-menerus keluar dari segala penjuru. Bahkan ada beberapa kapten penjaga dan diaken yang juga bergegas mengepung dan membunuhnya. Tapi, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Pakar Origin Core Realm, tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua pasti akan mati. Ketika Jitian Sing melewati aulah di lantai pertama dan menyerbu ke lantai dua istana Dark Shadow, lebih dari 30 mayat telah jatuh di belakangnya. Aulah dan dinding sekitarnya juga ditebas dengan banyak lubang oleh lampu pedang dan lampu pedang membelah serangkaian retakan besar. Akhirnya, ketika Jitian Sing mencapai aulah di lantai dua, dia dihentikan oleh beberapa ahli. Di aulah yang terang-benderang, ada empat pembudidaya Sky Origin Stage. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia adalah manajer dari Dark Shadow Palace. Dia berada di level kelima dari Sky Origin Stage. Ada tiga pria parubaya berdiri di belakangnya. Mereka mengenakan jubah panjang dengan pola bordir. Mereka adalah pemimpin dari Dark Shadow Palace. Mereka semua berada di level ketiga dari Sky Origin Stage. Selain itu, ada lebih dari sepuluh penjaga panggung dan di Aken Yuan dan di sekitar aulah, semuanya waspada saat mereka menatap Jitian Sing dengan mata penuh dengan niat membunuh. Jitian Sing melangkah ke aulah dan berhenti seratus langkah dari sesepuh berjubah ungu. Tatapannya menyapu empat ahli surga Yuan dan selusin atau lebih ahli Yuan dan di sekelilingnya. Kemudian, dia diam-diam melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi setiap sudut istana bayangan gelap, mencari jejak sesepuh berjubah hitam. Wajah tetua berjubah ungu itu sangat suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Melihat sikap tak kenal takut Jitian Sing, amarah di hatinya semakin membara. Dia berteriak dengan marah dengan suara yang dalam, Nak, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu di mana istana bayangan gelap itu? Beraninya kamu menerobos masuk ke Dark Shadow Palace dan memulai pembantaian. Beraninya kamu. Tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli siapa pendukung Anda, Anda akan mati hari ini. Jitian Sing menatap sesepuh berjubah ungu tanpa emosi dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja aku tahu di mana tempat ini. Kalau tidak, mengapa aku menerobos masuk? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan orang cacat tua yang baru saja bersembunyi di sini dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Mendengar ini, sesepuh berjubah ungu sangat marah hingga dia tertawa. Hahaha. Apa aku salah dengar? Bajingan kecil, kamu menerobos masuk ke Dark Shadow Palace sendirian dan kamu akan dibunuh. Beraninya kau begitu sombong. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Hari ini, saya akan memotong Anda menjadi potongan-potongan dan memberi Anda makan anjing. Dengan itu, sesepuh berjubah ungu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Bunuh dia. Lusinan ahli Yuan dan di sekitar aula semuanya menyerang Jitian Sing dengan niat membunuh. Semua orang melambaikan pedang dan pedang mereka, menebas pedang dan cahaya pedang dalam jumlah yang luar biasa, menyelimuti sosok Jitian Sing. Dalam sepersekian detik, aula lebar dengan radius 100 meter dipenuhi dengan energi pedang dan niat pedang yang kuat dan mendominasi, menyebabkan badai dahsyat bertiuk. Jitian Sing berada di tengah badai. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan, mengembun menjadi perisai berbentuk oval. Lampu sabar dan bayangan pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi menebas perisai esensi sejati miliknya, tetapi mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Cahaya pedang dan cahaya pedang semuanya hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah, menghantam dinding dan tanah, meledakan banyak lubang dan retakan. Telapak tangan Jitian Sing menyala, dan pedang naga hitam muncul begitu saja. Naga melonjak dari sembilan surga. Dia dengan berani menghunus pedangnya dan menebas Frost Divine Dragon sepanjang 30 meter. Mengaum. Frost Divine Dragon mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan langsung menerobos blokade cahaya pedang dan cahaya pedang, meledakan beberapa ahli Yuan dan berkeping-keping. Frost Divine Dragon tidak meledak ke arah dinding Aula. Sebaliknya, itu berputar di sekitar Jitian Sing dan menyerbu ke sekitar Aula. Bam, bam, bam. Kemana pun Frost Divine Dragon lewat, semua cahaya pedang dan cahaya pedang hancur, dan puluhan ahli Yuan dan dikirim terbang. Semua orang terlempar, menabrak dinding Aula dengan keras, membuat serangkaian bunyi gedebuk. Ketika mereka mendarat di tanah, semuanya mengeluarkan darah dari tujuh lubang, tubuh mereka terpelintir dan jatuh ke tanah. Dua belas ahli tewas di tempat, berubah menjadi mayat berdarah dan tidak lagi mengeluarkan suara. Beberapa korban selamat yang beruntung masih bernafas, tetapi mereka juga terluka parah. Tubuh mereka bergerak-gerak saat mereka menjerit kesakitan. Dalam sekejap mata, Aula itu menjadi tempat kehancuran, kekacauan total. Tanah dan dinding dipenuhi retakan, dan batu-batu besar terus berjatuhan dari atap, menabrak Aula. Asap dan debu memenuhi Aula, dan dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Satu-satunya orang yang masih berdiri adalah Jitiansing, sesepuh berjubah ungu, dan tiga pemimpin. Mereka berlima semuanya adalah ahli Sky Origin. Ketika empat pembangkit tenaga listrik melihat Jitiansing membunuh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dengan satu gerakan, mata mereka membelalak kaget. Penatua berjubah ungu itu sangat marah dan terkejut. Tangannya di lengan bajunya gemetar. Selama bertahun-tahun, dia bertanggung jawab atas istana bayangan gelap. Dengan dukungan keluarga duanmu, tidak ada yang berani memprovokasi dia, dan tidak ada yang berani dia telah menjadi tiran selama bertahun-tahun, menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Sudah bertahun-tahun sejak dia secara pribadi berperang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang kejam seperti Jitiansing hari ini. Jitiansing tidak hanya memulai pembantaian di Dark Shadow Palace, dia juga sangat kuat. Penatua berjubah ungu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, untuk sementara menahan amarahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Nak, siapa kamu? Beraninya kau melawan keluarga duanmu. 658 Jelas, tetua berjubah ungu itu takut dengan kekuatan mengerikan Jitiansing dan tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Jitiansing. Jika mereka bertarung, Dark Shadow Palace akan terlibat. Oleh karena itu, dia buru-buru menggunakan keluarga duanmu sebagai dukungannya, berharap untuk mengintimidasi Jitiansing dan untuk sementara menstabilkannya. Selama dia bisa mengulur waktu, para penjaga dan pelayan istana bayangan kegelapan yang masih hidup akan mengirimkan berita itu ke Central State City dan melaporkannya ke keluarga duanmu. Paling lama 4-6 jam, Central State City akan mengirim ahli sebagai bala bantuan. Pada saat itu, Jitiansing tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap dan pasti akan mati. Namun, rencana tetua berjubah ungu itu sama sekali tidak berguna melawan Jitiansing. Jitiansing sama sekali tidak takut dengan kekuatan keluarga duanmu. Dia mencibir, meninggalkan jalan keluar. Benar-benar lelucon. Ketika Dark Shadow Palace membunuh orang, apakah mereka memikirkan kalimat ini? Juga, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Anda akan mencabik-cabik saya dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Karena itu masalahnya, mengapa kamu masih berbicara omong kosong? Jitiansing tentu saja bisa menebak pikiran sesepuh berjubah ungu itu. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di Dark Shadow Palace dan harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika dia berlarut-larut terlalu lama, paling lama 4 hingga 6 jam, ahli keluarga duanmu akan datang sebagai bala bantuan. Oleh karena itu, dia harus menghancurkan istana bayangan kegelapan secepat kilat. Mati. Jitiansing dengan dingin berteriak dan dengan berani mengayunkan pedangnya, mengirimkan empat pancaran pedang yang menyilaukan, dengan keras memotong ke arah tetua berjubah ungu dan ketiga tetua. Mereka berempat tidak menyangka dia begitu sombong, tidak peduli dengan prestise keluarga duanmu dan menyerang dengan kejam. Ketika pedang emas sepanjang 10 meter itu menebas, mereka berempat menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Mereka meraung dengan niat membunuh saat mereka melancarkan serangan balik. Berat, kamu mencari kematian. Hal sembrono, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan memotongmu menjadi delapan bagian dan menggiling tulangmu menjadi debu. Tetua berjubah ungu dan ketiga pemimpin itu mengacungkan pedang dan pedang mereka secara bersamaan, menampilkan teknik pedang dan pedang mereka yang unik. Mereka memangkas cahaya pedang dan bayangan pedang yang luar biasa untuk memblokir serangan Jitiansing. Banyak lampu pedang dan lampu pedang bertabrakan satu sama lain, menyebabkan suara, peng-peng-peng, yang teredam bergema dengan intens di Aula. Kekuatan kekerasan meledak, menyebabkan seluruh istana umbra bergetar tanpa henti. Aula itu segera terkoyak, tembok di sekitarnya hancur dan runtuh dengan ledakan keras. Atapnya juga runtuh, berubah menjadi puing-puing dan debu yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dengan suara gemuruh. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari setengah istana bayangan telah runtuh. Bahkan dengan perlindungan formasi, itu tidak berguna. Meskipun sesepu berjubah ungu dan ketiga pemimpin berhasil memblokir serangan pedang emas raksasa, mereka masih dikirim terbang. Desir, desir. Mereka berempat melewati asap dan debu dan terbang ke langit malam di luar istana bayangan. Pada saat yang sama, Jitian Sing juga bergegas keluar. Dia terbang ke puncak istana bayangan dan melakukan teknik pedang pamungkas. Hancurkan gunung dan sungai. Dia berteriak dengan dingin. Sosoknya melintas di langit malam seperti kilatan cahaya, terus-menerus melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan cahaya pedang emas yang besar. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, langit malam dalam radius seribu meter ditutupi oleh ribuan pedang emas raksasa. Cahaya keemasan menyilaukan dan kacau. Ribuan cahaya pedang menutupi seluruh istana bayangan, seperti formasi pedang besar. Saat berikutnya, Jitian Sing meledakan semua pedang emas raksasa pada saat bersamaan. Ribuan cahaya pedang meledak pada saat bersamaan, meletus dengan kekuatan penghancur. Ledakan Dalam ledakan yang memekakan telinga, area dalam radius seribu meter tenggelam dalam api kemasan, seperti matahari kemasan yang sangat besar. Langit malam di wilayah ini, istana bayangan yang mengjulang tinggi, serta rumah dan bangunan di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Masih ada belasan kultifator di Dark Shadow Palace yang tidak berhasil kabur. Ada juga baturo, pil, dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya yang telah dihancurkan oleh ledakan ini, berubah menjadi abu. Bahkan sesepu berjubah ungu dan tiga pemimpin yang berada lebih jauh terluka para oleh gelombang kejut yang hebat dan memuntahkan darah. Mereka buru-buru mundur seribu meter jauhnya. Kekuatan ledakan yang mengerikan benar-benar dapat menghancurkan gunung dan sungai serta menghancurkan segalanya. Setelah beberapa saat, saat cahaya kemasan yang menyilaukan menghilang dan ledakan di langit malam berhenti, dunia akhirnya menjadi tenang. Shadow Palace yang menjulang menghilang, meninggalkan kawah besar dengan radius beberapa ratus meter. Di sekitar kawah terdapat banyak parit dan tumpukan kerikil. Tetua berjubah ungu dan ketiga pemimpin itu terbang kembali ke langit malam. Ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan ini, mereka tercengang, menangis seolah kehilangan orang tua mereka. Ini sudah berakhir. Istana bayangan benar-benar hancur. Keluarga utama memberi kami kendali atas istana bayangan. Sekarang istana bayangan hancur, kami tidak bisa lepas dari kesalahan. Keluarga utama pasti akan membunuh kami. Jika keluarga utama ingin membunuh kita, kita akan mati bahkan jika kita lari sampai ke ujung bumi. Karena bagaimanapun juga kita akan mati, mari kita bertarung habis-habisan dengan anak itu. Ya, jika kita bisa membunuhnya, kita mungkin bisa menebus kejahatan kita. Mereka berempat bertukar beberapa kata dan segera memutuskan untuk membunuh Jitiansing bahkan jika mereka harus mati. Namun, saat mereka memegang senjata dan mencari-cari Jitiansing, Jitiansing muncul di belakang mereka seperti hantu di langit malam. Membakar telapak langit. Jitiansing meraum di dalam hatinya. Dia mengangkat lengan kirinya yang seperti magma dan dengan keras menamparkan telapak tangan raksasa yang menyalai yang menutupi langit. Ketika telapak api besar muncul, itu seperti matahari yang terik di langit, dalam radius 10 mil. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan udara terbakar. Pria tua berjubah ungu dan ketiga pemimpin itu segera disiagakan. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri ketika mereka merasa ada yang tidak beres. Ledakan. Telapak tangan besar yang menyala menghantam mereka dalam sekejap, menyelimuti mereka dan meledakan mereka ke dalam lubang yang dalam dan reruntuhan di bawah. Di tengah kebisingan yang menghancurkan bumi, lubang yang dalam di tanah menjadi dua kali lipat dan lebarnya lebih dari seribu meter. Debu beterbangan kemana-mana dan menutupi langit. Tanah dalam radius puluhan mil bergetar dan retak terbuka seolah-olah terjadi gempa super. Banyak rumah tua dan bobrok runtuh akibat gempa, menyebabkan banyak seniman bela diri melarikan diri dengan panik saat mereka berteriak ketakutan. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat mereka melihat api besar di langit malam dengan ngeri. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa berspekulasi di dalam hati mereka. Setelah beberapa lama, api yang menutupi langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Tetua berjubah ungu dan ketiga pemimpin semuanya terbunuh oleh burning sky palm. Daerah di mana istana umbra berada telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan hangus, hanya menyisakan kawah seperti jurang. Debu masih beterbangan di langit malam, dan tanah masih terbakar dengan aliran magma merah tua. Jitiansing sudah pergi dengan tenang, sosoknya menghilang ke langit malam. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Penatua berjubah hitam telah melarikan diri tanpa jejak. 659 Jitiansing sangat jelas bahwa tidak lama setelah dia pergi, keluarga Duanmu akan terkejut. Pada saat itu, berita kehancuran istana bayangan juga akan menyebar, menyebabkan banyak kejutan di kota bawah tanah. Keluarga Duanmu pasti akan sangat marah dan menyelidiki masalah ini. Kota bawah tanah dan Central State City pasti akan mengalami kekacauan untuk sementara waktu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia terbang melintasi langit yang gelap seperti aliran cahaya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan kota bawah tanah. Dua jam kemudian, Jitiansing kembali ke permukaan Central State City dan bergegas ke cabang Hidden Cloud Pavilion. Dia telah mendiskusikannya dengan Yun Yao sebelumnya. Selama dia menemukan Yaner, Yun Yao akan bertanggung jawab untuk membawa Yaner keluar dari kota kegelapan secepat mungkin. Keduanya sepakat untuk bertemu di cabang Hidden Cloud Pavilion setelah masalah selesai. Ketika dia bergegas kembali ke cabang Pavilion Awan Tersembunyi, Diakon Li buru-buru menyapanya dan melaporkan, Tuan Muda Ji, Nona Muda telah kembali dan berada di ruang rahasia. N. Mengerti, Jitiansing menganggup dan bergegas ke ruang rahasia. Saat memasuki ruang rahasia, dia melihat Yun Yao membantu Yaner menyembuhkan. Yaner sedang berbaring di ranjang batu Giyok spiritual di sudut ruang rahasia. Matanya terpejam, wajahnya pucat, dan napasnya sangat lemah. Yun Yao berdiri di samping tempat tidur dan melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan esensi sejati ke tempat tidur batu Giyok. Tempat tidur Giyok spiritual hijau menyala dengan lampu hijau pekat, meledak dengan aura vitalitas yang kuat, terus-menerus mengalir ke tubuh Yaner. Jitiansing berjalan ke sisi tempat tidur batu Giyok spiritual dan memeriksa situasi Yaner. Melihat cederanya telah stabil dan tidak mengancam jiwa, dia sedikit lega. Yun Yao berhenti menyalurkan dan menoleh ke Jitiansing. Dia bertanya dengan nada prihatin, Tiansing, apakah kamu terluka? Bagaimana dengan lelaki tua berjubah hitam itu? Apakah Anda menangkapnya? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku baik-baik saja. Orang cacat tua itu memiliki harta spiritual untuk melindungi tubuhnya, jadi dia melarikan diri. Namun, dia melarikan diri dengan bantuan istana bayangan. Saya telah menghancurkan istana bayangan. Yun Yao tertegun sejenak dan bertanya dengan tak percaya, kamu benar-benar menghancurkan istana bayangan. Iya, Jitiansing mengangguk. Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, perlakukan saja itu sebagai mengumpulkan minat terlebih dahulu dan menciptakan masalah bagi kelanduanmu. Yun Yao mengangguk dan berhenti membicarakan masalah ini. Luka Yaner sangat serius. Ayo bantu dia sembuh dulu. Jitiansing merenung sejenak sebelum berkata, kediaman kekaisaran lebih cocok untuk penyembuhan. Mari kita bawa dia kembali. Bagus juga. Yun Yao secara alami mengangguk setuju. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan cabang Hidden Cloud Pavilion bersama Yaner dan diam-diam kembali ke Monarch Mansion. Ketika mereka kembali ke istana Tiansing, Jike dan Kian Yue sudah menunggu dengan cemas. Jike dan Kian Yue menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa mereka telah kembali dengan selamat dan menyelamatkan Yaner. Jitiansing mengatur agar Yaner tinggal di ruang rahasia dan bergandengan tangan dengan Yun Yao untuk merawat lukanya. Istana Tiansing penuh dengan energi spiritual dan ada banyak ramuan dan obat ajaib. Itu sangat cocok untuk menyembuhkan luka. Keduanya menghabiskan setengah hari dan membantu Yaner memulihkan lebih dari setengah lukanya. Meski kekuatan Yaner masih lemah, itu bukan lagi masalah besar. Setelah beristirahat di istana Tiansing selama 10 hari hingga setengah bulan, dia secara bertahap akan pulih. Malam itu, Yaner akhirnya terbangun. Ji Tiansing, Yun Yao, Ji Ke, dan yang lainnya mendengar berita itu dan dengan cepat memasuki ruang rahasia untuk berkunjung. Yaner sedang berbaring di tempat tidur batu Giyok Es. Wajah kecilnya sedikit pucat dan matanya sedikit redup. Dia dalam kondisi buruk. Ketika dia melihat semua orang memasuki ruang rahasia, dia tersenyum dan duduk untuk menyapa semua orang. Kakak senior Tiansing, kakak senior tertua, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan saudarimu Daji Ke dan Kian Yue, ini semua salahku. Aku membuat semua orang khawatir lagi. Yun Yao dan Ji Ke dengan cepat menghiburnya, menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir dan beristirahat dengan baik. Ji Tiansing mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia bertanya kepada Yaner, Yaner, orang-orang yang menangkapmu kali ini adalah pembunuh balai penggembalaan jiwa keluarga duanmu. Dalang di balik ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan lengan dan kaki patah. Dia terlihat sedikit aneh dan mengaku punya dendam padamu. Yan, Er, kenapa kamu tidak memberi tahu kami apa yang terjadi sebelumnya? Yaner menganggup dan menceritakan penyebab masalah ini secara detail. Pagi itu, saya memasuki kota Zhongzu dan bersiap untuk pergi ke cabang Hidden Cloud Pavilion untuk menghubungi berita. Siapa yang tahu bahwa ketika saya melewati Wu Feng Zhuang, ada empat pembunuh berpakaian hitam yang menyerang saya tanpa berkata apa-apa. Kisah Yaner sama dengan hasil penyelidikan pavilion awan tersembunyi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan wajah serius, Jadi, keluarga duanmu menangkapmu untuk berurusan denganku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yaner menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Tian Xing, tidak seperti itu. Dalangnya adalah lelaki tua berjubah hitam dengan lengan dan kaki patah. Dia tidak mau berurusan denganmu. Targetnya adalah aku. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji Ke menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa kamu mengatakan itu? Junior Brother Yaner, mengapa kamu memiliki dendam dengan lelaki tua berjubah hitam itu? Ya, Saudara Muda Yaner, kamu belum pernah bepergian di Zongzu sebelumnya. Siapa yang akan kamu dendam? Yaner mengerutkan kening dan menjelaskan dengan suara rendah, Setelah lelaki tua berjubah hitam itu menangkapku, aku terjaga selama beberapa jam. Selama waktu itu, lelaki tua berjubah hitam itu berbicara sendiri untuk waktu yang lama seperti orang gila. Saya dapat merasakan bahwa dia memiliki aura klan api kami. Ular api kecil di telapak tangannya kemungkinan besar adalah nadi spiritual klan api kita, ular spiritual sembilan api. Mendengar ini, Ji Tian Sing, Yun Yao, dan Ji Ke menunjukkan ekspresi terkejut. Orang cacat tua itu dari klan apimu. Karena dia dari klan api dan kamu adalah putra mahkota dari klan api, mengapa dia ingin berurusan denganmu? Yaner menganggup dan berkata dengan nada serius, orang tua itu memang dari klan api kita. Namun, dia seharusnya menjadi orang terlantar yang diusir dari klan api. Dia kehilangan lengan kiri dan kaki kanan. Sepertinya itu disebabkan oleh luka-luka, tapi nyatanya, dia disiksa oleh klan api kita. Saya pernah mendengar dari ayah saya bahwa klan api kami memiliki semacam siksaan yang disebut memotong daging untuk mengembalikan darah. Itu digunakan untuk menghukum mereka yang menghianati klan api dan melakukan kejahatan paling keji. Penyiksaan semacam ini adalah memotong lengan kiri dan kaki kanan tahanan dan mengeluarkan setengah dari darahnya untuk meminta maaf kepada leluhur klan api dan membalas kebaikan klan api. Setelah para tahanan disiksa, mereka sering mati dan menggunakan hidup mereka untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup akan dikeluarkan dari klan api dan tidak akan pernah bisa masuk ke klan api lagi. Namun, penyiksaan semacam ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Lagi pula, klan api kita sangat bersatu dan setia. Setelah mendengarkan cerita Yaner, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji kesemuanya merasa tidak percaya dan menunjukkan ekspresi yang rumit. Klan api benar-benar memiliki siksaan semacam ini. Lengan kiri dan kaki kanan pria tua berjubah hitam itu terpotong dan setengah dari darahnya keluar, tetapi dia tidak mati. Kurasa ketika dia disiksa, kekuatannya telah mencapai alam asal langit. Hanya pembangkit tenaga alam asal langit yang dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Tampaknya ada dendam yang mendalam antara lelaki tua berjubah hitam dan klan api. 660. Semua orang berdiskusi sebentar, tetapi mereka tidak bisa sampai pada kesimpulan. Jitian Singh berpikir sejenak dan berkata kepada Yaner, Yaner, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, lelaki tua berjubah hitam itu adalah orang yang ditinggalkan dari klan api, maka dia pasti memiliki dendam dengan api. Klan masuk akal baginya untuk mengirim orang untuk menangkap Anda dan mengaku memiliki dendam dengan Anda. Namun, ini semua adalah cerita lama, saya khawatir hanya orang tua Anda yang tahu tentang liku-liku di dalamnya. Yaner mengangguk setuju dan berkata, kalau begitu aku akan segera menulis surat kepada ayah dan ibuku dan memberi tahu mereka tentang masalah ini, mungkin mereka tahu identitas lelaki tua berjubah hitam itu. Jitian Singh sedikit mengangguk dan berkata, N, seharusnya seperti ini. Tidak peduli apa dendam pria tua berjubah hitam itu dengan klan api, dia seharusnya tidak melampiaskan amarahnya padamu. Anda harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar Api dan Permaisuri Api, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Selain itu, pembunuh Sol Herding Hall telah menargetkan Anda, jika mereka dapat menangkap Anda sekali, mereka dapat menangkap Anda untuk kedua kalinya. Selama ini, Anda tinggal di istana untuk memulihkan diri, jangan tinggalkan Monarch Mansion, jika Anda menghadapi bahaya lagi. Yun Yao juga mengangguk setuju dan berkata, ya, hanya Monarch Mansion yang aman. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ji Tian Xing lagi, dan berkata dengan nada bermartabat, Tian Xing, kali ini kami menyebabkan keributan besar di kota bawah tanah, kamu bahkan menghancurkan istana bayangan. Kelanduanmu pasti sudah menerima beritanya, selama mereka menyelidiki dengan hati-hati, tidak akan sulit menemukan kita. Istana bayangan dihancurkan, menyebabkan kelanduanmu menderita banyak kerugian, dan juga kehilangan banyak muka, mereka pasti akan membalas kita. Setelah ini, kita juga harus melakukan persiapan. Kita harus bertindak hati-hati di Central Continency. Setelah Ji Tian Xing mendengar ini, dia sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, Yao Yao, jangan khawatir, apa yang kamu katakan, aku sudah memikirkannya. Karena saya berani menghancurkan istana bayangan, saya secara alami memiliki rencana dan pertimbangan saya sendiri. Istana bayangan adalah properti tersembunyi dari kelanduanmu, tidak dapat diekspos, hanya dapat disembunyikan di kota bawah tanah, mereka pasti tidak berani menunjukkannya di permukaan. Bahkan jika aku menghancurkan istana bayangan kegelapan, kelanduanmu hanya bisa menderita dalam diam dan tidak berani membuat keributan. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kelanduanmu, mereka tidak akan berani menentang perintah pengadilan kekaisaran secara terbuka. Apalagi kelanduanmu adalah pohon besar yang menarik angin. Mereka juga memiliki banyak lawan dan musuh. Setelah kejadian ini, lawan dan musuh mereka pasti akan memanfaatkan masalah ini untuk membuat masalah dan mengambil kesempatan untuk menekan dan menyerang kelanduanmu. Ini bukan masalah kecil, dan itu pasti akan membuat kelanduanmu pusing. Yun Yao berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar, istana bayangan kegelapan adalah milik kelanduanmu. Semua orang tahu ini, tapi kelanduanmu tidak akan pernah mengakuinya. Sekarang istana bayangan dalam masalah, banyak keluarga dan kekuatan yang memiliki dendam dengan keluarga kelanduanmu pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Klanduanmu harus mengalihkan perhatian mereka untuk menghadapi lawan-lawan itu, jadi mereka tidak bisa mencari dan memburu kita secara terbuka. N, itu benar, Ji Tian Xing mengangguk saat senyum muncul di wajahnya. Dia kemudian melanjutkan dengan nada main-main, selain itu, karena saya telah memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang keluarga duanmu, saya tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Saya tidak akan menunggu keluarga duanmu datang mengetuk. Pintuku untuk balas dendam. Rencana kami sebelumnya telah berlaku, klanduanmu telah mengalami perselisihan internal. Tapi ini tidak cukup, dan tidak bisa merusak fondasi klanduanmu. Dengan kemampuan duanmu huang, dia pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Jadi, saya harus menjalankan langkah kedua dari rencana tersebut, yaitu menemukan cara untuk menghancurkan properti klanduanmu. Klanduanmu telah jatuh ke dalam kekacauan, dan saya harus menambahkan bahan bakar ke dalam api untuk membuat kekacauan, secara bertahap melemahkan kekuatan mereka. Mendengar ini, Yun Yao, Ji Ke, dan Yaner semuanya menunjukkan ekspresi penuh harap dan menatapnya dengan penuh minat. Tian Xing, apa langkah kedua dari rencanamu? Kakak Tian Xing, bagaimana kamu akan mendatangkan malapetaka? Saat pertanyaan ini disebutkan, wajah Ji Tian Xing menunjukkan senyum main-main, dan berkata dengan suara rendah, saya pernah ke Greenwood City sebelumnya, dan saya telah melewati hutan manggu dua kali. Seperti yang diketahui semua orang, hutan manggu adalah wilayah kelanduanmu, dan ada banyak tanaman obat yang tumbuh di sana. Juga, ada beberapa kebun obat yang dibangun dengan cermat oleh kelanduanmu di kedalaman hutan manggu. Selama kita menemukan cara untuk menghancurkan kebun obat itu, kita dapat menyebabkan kerugian besar bagi kelanduanmu, dan sangat melemahkan kekuatan mereka. Lagipula, tumbuhan obat yang ditanam di kebun obat itu semuanya adalah tumbuhan spiritual yang berharga. Ramuan spiritual perlu dibudidayakan dengan hati-hati, dan mereka hanya akan matang setelah bertahun-tahun tumbuh. Hanya dengan begitu mereka dapat dijual dan disuling menjadi ramuan. Setelah kebun obat dihancurkan, sebagian besar tumbuhan spiritual akan kekurangan pasokan, dan mereka perlu dibudidayakan selama bertahun-tahun sebelum dapat matang kembali. Kelanduanmu adalah keluarga eliksir, dan mereka mengandalkan eliksir untuk memantapkan diri mereka di dunia. Selama pasokan mereka terbatas, serangkaian properti akan terpengaruh dan terpengaruh. Bahkan jika kelanduanmu masih menyimpan ramuan obat, mereka tidak akan bisa mempertahankannya lama. Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, mata Yun Yao dan Ji kelangsung bersinar dengan cahaya terang saat mereka mengungkapkan keheranan. Kakak Tian Xing, kamu ingin menghancurkan kebun obat kelanduanmu. Tian Xing, bukankah idemu ini terlalu berani? Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan berkata dengan nada main-main, Yao Yao, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi rencanaku ini memang sedikit berani. Kebun obat di hutan manggu adalah fondasi dan jalur kehidupan kelanduanmu. Pertahanannya pasti sangat ketat, dan bahkan mungkin ada ahli yang menjaganya. Meskipun kelanduanmu memiliki banyak musuh dan saingan, tidak ada yang berani menyentuh kebun obat. Kekuatan itu entah tidak cukup kuat, atau mereka tidak berani begitu kejam. Lagi pula, menghancurkan kebun obat sama dengan mengambil nyawa kelanduanmu, dan itu adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Namun, saya membunuh duanmu Yu Long dan duanmu Fei Yu. Klanduanmu memiliki perseteruan darah denganku, dan mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi. Karena itu masalahnya, saya tidak takut pada apapun. Apa yang tidak berani saya lakukan? Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, Tian Xing, idemu tidak buruk. Ini sangat berani, dan begitu berhasil, itu pasti akan memberikan pukulan berat bagi kelanduanmu. Sebenarnya, ayah saya memiliki ide yang sama saat itu, tetapi klan Yun kami tidak dapat berperang dengan kelanduanmu, jadi kami hanya dapat memikirkannya. Ji Tian Xing mengangguk setuju dan berkata, Benar, tiga keluarga kuno harus menjaga kedamaian dan keseimbangan. Ini adalah metode keseimbangan pengadilan kekaisaran. Hanya dengan begitu kita dapat memastikan stabilitas dan kedamaian umat manusia. Namun, aku berbeda, saya dapat menggunakan segala macam metode untuk menangani kelanduanmu tanpa keberatan. Ini juga salah satu alasan mengapa saya dapat berbicara dengan ayah Anda tentang kerjasama. Yun Yao berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, Tian Xing, meskipun rencanamu layak, kita harus memperlakukannya dengan serius dan merencanakan untuk jangka panjang. Kebun obat di hutan manggu adalah garis hidup kelanduanmu, dan pertahanannya sangat ketat. Menurut pemahaman pavilion awan tersembunyi, tidak hanya ada sejumlah besar penjaga elit yang menjaga taman obat, ada juga binatang purba yang menjaga mereka. terima kasih telah menonton!